rojak eh bapak ada apa ini anu pak mobil Tuan Feral ditabrak waktu parkir apa lalu cucu saya bagaimana alhamdulillah pak Tuan Feral nggak kenapa-kenapa syukurlah terus bagaimana apa penabraknya tanggung jawab kata Tuan Feral penabraknya kabur pak ada-ada saja cucuku ini bikin khawatir saja lalu dimana cucu saya Tuan masih di sekolah pak aduh gua harus kabur nih tunggu-tunggu habis gue ada yang bisa saya bantu kayaknya gue pernah deh ketemu lo lo nggak kenal sama gue semoga aja lo nggak inget gue nggak sorry gue salah orang kayaknya eh syukur deh ya nggak inget gue ya udah saya permisi eh lo pikir gue lupa sama kejadian kemarin lo yang kemarin di minimarket kan lo pikir gue nggak tahu lo kan yang bikin mobil gue rusak meskipun lo menghindar gue bakal tetap kejar lo jadi lagi sekarang lo nggak bisa kemana-mana terus kenapa lo baru protes sekarang kenapa nggak dari kemarin malam lo langsung minta tanggung jawab ke gue terus kenapa kemarin lo nggak minta maaf eh ya salah sendiri lo malah pergi pakai rusakin sepeda gue lagi hahaha rusak sepeda lo nggak sebanding sama rusaknya mobil gue gue bisa kok gantiin sepeda lo yang butuh tituk eh ah gue nggak mau tahu lo harus tanggung jawab sekarang tapi kan gue bersik banget sih kalian aurora aurora tunggu mau kemana lo mau kabur lagi urusan lo sama gue belum selesai iya iya ih gue bakal tanggung jawab jadi berapa yang harus gue ganti sepuluh juta hah beda banget heh lo jangan nipu gue ya hahaha gue minta sepuluh juta aja masih ngelak lo masih untung gue ngapain segitu jadi gimana lo bisa aduh gimana ini oke kalau gitu gue bakal datangin rumah lo setelah tuang sekolah hah ngapain gue mau minta tanggung jawab ke orang tua lo jangan-jangan pokoknya gue tunggu lo nanti di depan kelas hah please please hah aduh gimana ini wih siap gimana rencana malam ini mereka nyuruh kita datang ke tempat biasa wah nggak sabar gue pokoknya kita harus kompak siap malam ini jadi kan kita baku hantam sama mereka malam ini kita ketemu di tempat biasa oke jadi sekarang kita kumpul dimana kumpul di apartemen gue aja eh semuanya eh gue pulang duluan ya mau kemana lunyet pulang yah yah jangan pulang dong kita hari ini nginep di apartemen si renata heh lo pokoknya join kita malam ini ya karena malam ini kita akan berhadapan sama par evil girl iyalo kim ikut ya sama kita permisi semuanya aww siapa ini yang dateng mau ngapain dia kesini iya ada apa ya gue ada janji sama yang namanya kimmy barbara wih hah lu 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 omg lu sama dia kim wah 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 ada berita baru nih patusan aja lu buru buru ternyata lu mau malam mingguan sama si peral omg kimmy sejak kapan lu deket sama dia eh gue duluan ya eh eh hati hati ya kita lancar ya kita lancar ya lu ngapain sih ke kelas gue bikin malu tau gak gak boleh ya gak boleh lah lu kan bisa nungguin gue di luar sekolah gimana sih bodo amat ikut gue eh eh lepetin gue eh eh pegangan tangan so sweet lepetin gue gak hah itu bukannya si peral ya hah ngapain si peral pegangan tangan sama cewe itu siapa cewe itu gue baru liat deh dia murid baru di kelas A denger denger dia angkota baru di gengnya si renata oh jadi si murid baru itu angkota barunya si cicungguk itu ih udah murid baru pake genit lagi pokoknya jangan sampai cewe itu deketin si peral maik gua bilang maik eme jadi gini nyukap gue belum pulang kerja jadi dia gak ada diruah gua rusah banyak alasan gua tau nyukap lu gak kerja ih kok dia bisa tau sih apa harus gua paksa lu wah gila besti kita itu cok Eh, lo padang ngapain disini Itu, disana lo ada pemandangan yang indah Pacot Yaudah yuk, kita cabut aja Ada orang gila disini Gak usah pegang-pegang, napa? Feral Kamu belum pulang, lagi ngapain, nak? Eee, Feral mau pulang, kek Itu kan, bapak kepala sekolah Oke, ngapain disini? Hahaha, malah nanya kabut ini Ya kakek mau liat suasana sekolah baru lah Kakek udah lama gak kesini Lagian ini sekolah juga milik kakek Ya terserah kakek dong, mau ada disini kapanpun juga Jadi sekolah ini milik keluarganya si cowok ini? Oh iya, tadi Pak Rojak masih tau kakek Mobil kamu ditabrak waktu parkir ya? Kenapa kamu gak bilang sama kakek, nak? Feral gak apa-apa kakek Kurang ajar sekali ya yang nabrak mobil cucu saya Malah kabur saya enaknya Dasar, tidak bertanggung jawab Udah saja cucu saya gak kenapa-kenapa Makanya hati-hati Untung aja biaya servisnya gak sampai jutaan Hei, iya ayah Maafin Feral Ayah Ayah Oh iya, Fair Nanti setelah pulang sekolah kamu temenin nenek di rumah ya Kakek sama ayah mau pergi dulu sampai tengah malam ini Iya, iya Jadi, bapak kapal sekolah itu ayahnya si cowok ini Jadi selama ini gue bermasalah sama anak dari keluarga pemilik sekolah ini Kalau sampai mama tau habislah gue Loh Kamu kini kan anak ibu Gina Hei, iya pak Wah, ternyata kalian masih saling ingat juga Padahal udah 6 tahun loh kalian berpisah Ya syukurlah Kalau kalian masih sama-sama ingat 6 tahun berpisah Maksudnya? Ibu Gina yang dulu tetangga kamu waktu di Bandung itu Iya pak yang punya saudara kembar tapi berbeda itu Walah, ternyata dunia itu memang sempit ya Yaudah kalian mau pulang bareng Yaudah Fer, antar dia sampai rumah ya Jangan kemeleman Kakek mau pergi dulu sama ayah Yaudah Fer, ingat pesan ayah Jaga nenek Kini om pulang dulu ya Iya, iya, hati-hati Bagaimana begitu kakek berangkat? Yaudah, hati-hati Kok malah diem sih? Terus, gue harus saatnya sambil nyetir gitu Ih, nyebelin banget sih Gue kan ikut lo karena butuh jawaban dari lo Oke, gue akan jawab Oke, kenalin gue Feraldi tetangga lo 6 tahun yang lalu Dan gue temen deket si Kiki, saudara lo Hah, percuma gue kasih tau Lo pasti akan inget Kini, kamu mau gak jadi pacar aku? Mau ya? Please, please terima ya Kini Hah, jadi lo Jadi lo Feraldi yang dulu nembak gue sampe 8 kali itu kan? Gue usah diperjelas lah anjir Ngapain sih diinget-inget Lagian itu kan dulu Lalu sekarang sih, sorry Lo bukan tipe gue lagi Masih banyak cewek cantik disini daripada lo Emangnya gue bakalan mau gitu sama lo? Sorry ya Lo masih bukan tipe gue Lagian, cewek cakep disini juga banyak kali Yakin lo gak mau masuk? Lentoli aja, gue buru-buru Salamin aja ke mereka Oke, yaudah thanks Udah ngaterin gue ya Cie, siapa dia? Orang gila Dih, semang banget Matang-matang udah punya pacar Kok bisa ya? Gue gak kenal dia Dia bener-bener berubah 180 derajat Gila Tim Eh, lo gak pengen masuk ke kamar cewek? Batas lo itu sampe sana Lo tau kan aturannya? Apa lo lupa? Gue mau ngomong sama lo Yaudah, mau ngomong apa? Lo punya uang simpanan gak? Uang simpanan? Enggak, enggak Enggak punya Please Bentar gue ganti ya Ya, enggak ada Ah, yaudah lah Mending lo keluar deh Ganggu aja orang mau istirahat Lama Lama Sampai jumpa. Kalian itu kebiasaan ya, kalau datang selalu saja ngaret. Kali-kali dong kalian nungguin kita, gimana sih? Kita emang sengaja datang terlambat, soalnya tempat ini... Kenapa tempat ini? Loh-loh-loh, kalian emang gak tau? Kalian benar-benar gak tau sejarah tempat ini? Apaan sih? Emangnya kenapa sama tempat ini? Udah seharusnya paling tau sejarah. Kasih tau, Ren. Asal kalian tau ya, menurut warga sekitar, tempat ini adalah tempat angker yang penuh misteri. Setiap ada yang menghijakan kaki pertama di tempat ini, mereka akan datang dan menggagunya. Makanya kita-kita gak pernah datang pertama. Boong lo, gak usah-usah nakut-takutin kita ya. Udahlah gak usah percaya sama muan dia. Dia itu kan bullshit. Pinter banget lo ngarang cerita. Lo kalau gak berani berhadapan sama kita, gak usah pake alibi kayak gini. Bilang aja lo takus sama geng baby ghost. Dih, kepeda yang lo ya? Baby ghost. Itu nama geng. Apa nama produk baik? Harusnya nama geng kalian itu evil ghost. Geng setan. Kalian iri ya kita punya nama geng. Oh iya lupa. Kalian kan belum punya nama geng ya. Aduh, kasian banget sih kalian. Bikin dong nama geng. Gimana sih? Ih, iri ya. Ya, makanya gak usah iri kalau kita punya nama geng. Kasian banget. Iri, bilang bos. Ngapain gue iri sama kalian yang lebih jele daripada kita? Mau semua itu udah jele, gak ada bakat lagi. Ih, najis. Ya iyalah, bisanya cuma ngebacat doang. Iyuh. Yaudah kalau gitu, tunjukin bakat kalian di hadapan kita. Ya gak bisa dong. Gue gak mau ya buang-buang energi untuk layanin kalian. Kalian ngaca dong. Kalian itu bisa apa sih? Berani-beraninya nyuruh kita unjuk bakat. Berani nantangin kita, tapi sendirinya gak punya bakat. Ih. Eh Beth, lu lupa ya. Mereka itu kan jagonya boli orang. Oh iya. Aduh, gue lupa. Ih, sialan ya. Nih, makan bakat gue. Ups. Woy, main fisik loh ya. Oh, jadi mau main fisik. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Ya ampun. Bedara dia. Kalian puas kan? Liat aja. Gue bakal lapor ke bokap gue. Dan buat kalian keluar dari sekolah. Iya salah sendiri. Lu yang mulai duluan kan? Terus, apa harus? Lu tendang gue kayak gini. Gue bener-bener gak terima ya. Berasa? Gue terlaluan banget loh ya. Awas aja. Kalian semua akan tau akibatnya. Kalian berdua gak apa-apa. Kalau kita bener-bener dikeluarin gimana? Kok perasaan gue gak enak ya guys? Kenapa? Lu masih mikirin si Rosa. Ya masalahnya kan. Bokapnya dia polisi. Nanti kalau kita bener-bener dikeluarin dari sekolah gimana? Ya enggak lah Li. Kalian kan gak berbuat sesuatu. Ya kalau bener-bener dikeluarin paling gue doang. Udahlah tenang. Jangan takut. Lagian kan dia duluan yang main fisik. Apa salahnya kan kita lawan? Lagian kan kita gak sepenuhnya salah. Yang natangin duluan kan mereka. Iya enggak? Nah iya betul. Permisi. Eh Kimi, sini masuk. Gimana malam minggunya? Lancar. Eh iya gimana Kim? Cerita dong. Apa sih? Gue sama sekali gak ada hubungan apa-apa sama dia. Enggak usah bohong. Beneran kok gak bohong. Feral datengin dia itu karena mau nagih hutang. Gue denger kok semuanya waktu di perpustakaan. Lo mijem duit Kim. Lo hutang apa sama dia Nyet? Kok bisa sih? Bukan gitu. Bukan apa-apa kok. Dia rusakin mobil kesayangannya. Dan Feral minta tanggung jawab. Lo cerita dong yang sebenernya. Biar mereka gak salah paham. Pokoknya malah diem. Oh jadi gitu ya. Gue kira kalian beneran pacaran loh. Yah kecewa. Iya nih sama. Tapi gue berharap sih kalian jadian. Soalnya kan kalian udah deket gitu ya. Iya bener. Baru kali ini gue liat si Feral pegangan tangan sama cewek. Nah iya makanya gue kaget. Bapak. Kok tumben walaupun ada apa ya? Halo pak. Ada apa? Kok tumbeno? Kamu ini bikin malu-malu papa ya? Kamu bikin ulah apa lagi sama anaknya pak Firman? Tadi pak Firman nelfon ke papa kalau kamu mukulin dia sampai berdarah. Kamu ini mau jadi apa? Mau jadi preman. Tapi pak dia yang mulai main fisik duluan pak. Bapak gak mau tahu dan gak mau denger apapun dari kamu. Pokoknya besok kamu papa pulangkan ke Sumedang. Sekalian sekolah aja di sana. Wah jangan pak. Renata gak mau pindah ke Sumedang. Pak Ren mohon jangan pindahin Ren ke Sumedang. Pak Ren gak mau pak. Bapak. Pak. Bapak. Pak. Jangan dimatikan. Ini semua gara-gara cewek itu. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton!